Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Dulu saya pernah membuat video tentang home industri pesawat glider dari Gabus di kota Salatiga yang kemudian saya membeli 2 buah sebagaimana yang tampak di depan kita ini ya. Kemudian pada episode kali ini, saya akan mencoba memasangkan mesin pesawat drone ke salah satu pesawat ini agar bisa kita terbangkan menggunakan remote control. Oke, di antara kedua pesawat ini saya sudah memilih bahwa yang sebelah kiri ini yang akan saya berikan mesin, yang ini kita singkirkan. Kemudian untuk mesin drone yang saya gunakan, yaitu mesin bekas dari pesawat drone X5C clone ini yang juga pernah saya tampilkan pada video saya. Dulu ketika saya membahas tentang kasus di mana drone ini tidak bisa connect dengan remote control-nya ya, kali ini saya akan manfaatkan mesin receiver-nya ini di pesawat ini. Namun untuk motor dan propeller-nya, nanti saya akan menggunakan bekas dari drone GullRC T37 ini. Di sini saya sudah punya beberapa rangsokan dari GullRC yang akan saya manfaatkan motornya dan baling-balingnya ya. juga saya akan manfaatkan salah satu bagian dari lengan drone ini, khususnya bagian holder motornya ini yang akan saya gunakan sebagai pegangan pada saat nanti saya tempel mesinnya di sayap pesawat ini. Langkah pertama yang kita perlu lakukan adalah mengetahui posisi center of gravity dari pesawat glider ini. Dengan asumsi pesawat glider ini sudah kita ketahui mempunyai karakteristik terbang yang bagus ya. Dalam arti, nanti setelah kita ketahui center of gravity-nya dan kemudian kita berikan beban tambahan yaitu mesin motor dan baterai tambahan itu nantinya, kita harus memastikan bahwa center gravity-nya akan kembali ke tempat semula ketika kondisi pesawat ini belum bermesin. Untuk mengetahui center of gravity, saya akan ambil alat yang bernama center of gravity finder. Ya, inilah dia alat center of gravity finder yang dibuat dengan dua buah sedotan dan gabus sebagai alas. Ini sederhana cara kerjanya. Kita hanya cocokkan posisi yang seimbang. Ini terlalu ke belakang, saya majukan. Terlalu ke depan. Mundur sedikit. Oke. Setelah center of gravity kita temukan, kita berikan tanda di bagian di mana titik center of gravity berada ya. Di situ kita berikan tanda dengan pena atau ballpoint maksudnya ya, segidol besar. Sebenarnya saya sudah saya beri tanda, cuma saya hanya menunjukkan cara saya mendapatkannya. Ya, ini sudah saya berikan tanda center of gravity-nya yang mana ini menjadi patokan bahwa karakteristik terbang pesawat ini akan bagus bila mana COG-nya nanti akan kembali di sini. Setelah kita berikan beban tambahan berupa mesin drone, motor-motor dan baling-baling serta baterai nantinya, kita harus pastikan posisi benda-benda tambahan itu yang seimbang agar COG-nya kembali kita dapatkan di titik-titik ini lagi. Langkah berikutnya, saya menentukan posisi di mana motor akan diletakkan dengan penggaris. Motor akan saya letakkan menghadap belakang ya, bukan di depan. Saya beri tanda, ini tidak perlu ilmiah-ilmiah sekali. 6 cm dari fuselage atau dari badan pesawat ya. Dan demikian juga, dia yang di sebelah kiri. Jadi di sini dan di sini akan saya letakkan motornya. Untuk menempelkan motor ini pada sayap pesawat, saya akan memanfaatkan lengan dari bekas drone-gul RC T37 pada salah satu bagiannya. Untuk dudukkan motor di sayap, ini saya akan potong bagian yang tidak saya pergunakan ya, bagian ini saya buang. Ini tidak saya pakai, nantinya motor akan saya masukkan begini, kabelnya duluan tentu ya. Oke, dan satu lagi, karena ada dua motor yang akan saya pergunakan. Untuk menempatkan dudukan motor ini pada sayap ini, saya menggunakan lem tembak. Nanti jika dirasakan kurang kuat, bisa ditambahkan bubuhan lem di sekitarnya. Nah, maka akan jadinya seperti ini. Ini saya bubuhkan tambahan lem silikon lagi di sebelah kiri kanannya untuk menahan goncangan ya. Karena dia akan nanti, ini motor yang di sini akan berputar dan tentunya goncangannya akan cukup keras. Dan kemudian sekarang kita bisa pasang motornya dengan catatan arah perputaran kedua motornya itu ke arah dalam. Jadi, untuk yang di sebelah kanan akan berputar berlawanan jarum jam. Dan yang di sebelah kiri akan searah jarum jam. Oke, pada kondisi ini, menghadap ke belakang. Maka ini adalah putaran yang jarum jam. Maka ini yang akan dipasang di sebelah kiri. Masangannya sederhana, hanya gini saja. Kabel dimasukkan. Kemudian disusul motornya. Oke, seperti ini pemasangannya. Dan kemudian yang satu lagi, yang counterclockwise ya. Oke, seperti itu. Ini counterclockwise. Dan yang ini clockwise. Tahap selanjutnya, kita ambil mesin dari drone X5 Cyclone ini. Untuk nantinya kita pasangkan di pesawat gabus ini ya. Kita tinggal melepas empat skrup yang mengikat PCB ini ke bodi drone ini ya. Selanjutnya, saya akan lepas solderan dari motor-motor dan lampu-lampu LED yang tidak kita gunakan ya. Alasan saya tidak memakai motor bawaannya drone X5 Cyclone ini. Karena saya memilih motor yang lebih kecil. Yaitu yang dimiliki oleh drone GullRC T37 ya. Ini mesin drone-nya. Di sini saya bawa LED 1, LED belakang 1, dan LED depan 1 ya. Nanti rencananya mungkin ini akan saya pasang di daerah dekat-dekat belakang. Dan satu lagi di dekat-dekat depan. Atau minimal salah satu sajalah. Mungkin belakang saja. Yang depan nanti saya lepas. Kita lihat nanti ya. Yang pasti saya butuh 1 LED ini. Tujuannya sebagai lampu indikator. Power on. Dan juga indikator saat binding. Dan juga indikator kalau baterai sudah low voltage ya. Kemudian untuk sementara karena saya masih menimbang-nimbang posisinya, letaknya. Saya mungkin akan pasang double tape saja. Maksudnya saya tempelkan ke bodi pesawat. Dengan memasang double tape di bagian belakang sayap ini. Seperti ini mungkin rencananya. Ini detail dari mesin PCB X5C clone yang saya punya. Rencananya untuk pemasangan motor-motor pada pesawat gabus saya. Saya akan mengambil motor yang depan. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Di sini bisa kita lihat ya. Terminal yang harus saya saldirkan yaitu ini motor 3. Ini minusnya dan ini plusnya. Dan ini motor 2. Ini minusnya dan ini titik plusnya. Setelah saya timbang-timbang. Untuk LED yang bagian depan saya lepas saja. Saya cukup pakai satu LED yang di belakang saja. Jadi LED yang depan saya lepas saja. Hati-hati karena ini semuanya serba busa. Gampang leleh. Ini makanya saya letakkan kardus ini untuk menghindari panas. Merambat ke busa bodinya pesawat ya. Lali-lali tidak saya pakai. Sekarang saatnya kita pasang kabel motor ini ke PCB ya. Begini hasil salderannya. Dan ini belum saya pasang secara permanen. Kita coba dulu apakah salderannya sudah menyambung dengan benar. Oke. Lampu indikator sudah berkelap klip. Kemudian kita ambil remote control-nya ini. Saya nyalakan remote control-nya. Kemudian saya binding. Ini belum terbinding maka masih kelap klip. Kita binding atas bawah. Dan sekarang solid ya. Lalu ini saya letakkan di lantai. Dan PCB saya pegang. Kita angkat throttle-nya sedikit-sedikit. Oke. Nyalah ya. Oke. Tahap selanjutnya yakni menempelkan PCB ini pada fuselage atau badan pesawat. Saya memutuskan untuk menggunakan double tip yang ada busanya ya. Dan untuk kabel-kabel saya akan rapikan menggunakan serotip transparan. Tahap terakhir dari perakitan adalah menentukan posisi letak dari baterai ini ya. Karena letak baterai ini sangat menentukan perubahan pada titik center of gravity ya. Dan sekali lagi saat baterai ini ditempatkan titik COG idealnya harus kembali ke titik yang sudah kita anggap ideal pada saat belum dipasangin apapun ya. Oke. Kita coba letakkan pada COG-nya. Kemudian baterai ini kita letakkan. Oke. Kita cek lagi. Untuk titik COG-nya apakah sudah kembali. Ya. Lebih pas ya. Dan ini di sini. Sudah kembali ke COG-nya ya. Saya rasa ini titik yang paling ideal tempatnya. Nanti baterai berukuran 650 mAh ini akan saya ikat dengan selotip aja. Begitu. Sudah sesuai ya. Sip. Oke. Kita tinggal coba terbangkan. Namun berhubung video kali ini sudah cukup panjang ya. Untuk video percobaan terbangnya saya akan lakukan di video yang terbesar saja ya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Subscribe channel ini bila Anda tidak ingin ketinggalan saat saya memvideokan percobaan terbangnya ya. Dan sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Reo Dresal 3. Mohon pamit. Terima kasih sudah menonton.